Pemirsa Presiden Jokowi Dodo pagi tadi berolahraga di Istana Bogor, Jawa Barat. Presiden berolahraga dengan didampingi Panglima TNI, Marsikal Hadi Cahyanto dan Kapolori, Jenderal Polisi Idam Aziz. Jokowi mengatakan olahraga ini dilakukan guna menjaga kesehatan. Jokowi meminta masyarakat untuk menjaga kesehatan, salah satunya dengan rajin berolahraga, terutama dalam kondisi pandemi COVID-19. Hal serupa juga disampaikan Panglima TNI dan Kapolori yang juga mengajak masyarakat untuk menjaga kesehatan. Selain itu, keduanya juga mengajak agar masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan dalam segala kegiatan. Pagi hari ini saya bersama-sama dengan Panglima TNI, dengan Kapolori, lari pagi, jogging, bersama-sama dalam rangka, ya kesehatan itu perlu. Pada saat pandemi COVID-19 seperti ini, kesehatan itu perlu. Oleh sebab itu, kita harapkan dengan berolahraga, imunitas menjadi lebih meningkat, kesehatan kita menjadi lebih baik, dan saya mengajak masyarakat untuk semuanya berolahraga untuk meningkatkan kesehatan kita, meningkatkan imunitas kita. Untuk itu, pendisiplinan protokol kesehatan terus kita galakkan dengan menerjunkan di beberapa tempat di antara zona merah, kita terjunkan di 4 provinsi dan 25 kabupaten kota. Dan termasuk juga di zona hijau, ada 102 kabupaten kota yang terus dibantu TNI-Polori untuk mengingatkan kepada masyarakat terkait dengan pentingnya protokol kesehatan dipatuhi. Saya bersama Bapak Panglima mengajak menghimbau kepada masyarakat, ayo kita sama-sama mendisiplinkan diri agar kita terhindar dari COVID-19 ini. Karena COVID-19 ini tidak memilih siapa yang akan menjadi sasarannya. Ini penting pembelajaran untuk tentang...